Di Pulau Bungin, kambing bukanlah hewan herbivora. Beradatasi dengan alam Pulau Bungin, kambing yang ada di Pulau Bungin, Sumbawanusa Tenggara Barat, menyesuaikan diri dengan cukup ekstrim. Kambing-kambing yang jumlahnya sangat banyak tersebut dapat memakan apa saja, bahkan kertas dan sampah. Pulaunya mempunyai luas 12 hektare tersebut dikenal dengan kepadatan penghuninya dan sangat minimnya tanaman yang tumbuh. Kambing Pulau Bungin mempunyai postur yang tidak segemuk kambing-kambing pada umumnya, namun memiliki perut yang buncit yang kemungkinan berisi sampah yang tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Dan ada beberapa cerita serta fakta menarik tentang kambing Pulau Bungin. Yang pertama adalah pencuri makanan. Kambing-kambing akan mencari segala cara untuk masuk ke dalam rumah dan mencuri masakan yang ada di meja makan. Apabila ada kambing yang dikalungi kayu panjang lehernya, atau diikat kakinya, berarti si kambing sudah menjadi tersangka utama untuk beberapa pencurian di dalam rumah. Yang kedua adalah menghebohkan perangkat desa. Kejadian di mana SK pengangkatan kepala desa dilelap kambing karena pegawai desa lupa menutup pintu ruangan tempat penyimpanan arsip. Untuk mendapatkan SK pengangkatan yang baru, kepala desa harus membuat berita acara bahwa SK pengangkatannya dimakan oleh kambing. Yang ketiga adalah sangat menyukai uang kertas. Kambing Pulau Bungin dapat menyantap kertas termasuk uang kertas karena minimnya tumbuhan di sekitar pulau. Yang keempat adalah perampas yang ulung. Banyak kejadian di mana anak-anak harus berebut permen dengan para kambing. Atau bapak-bapak yang kehilangan sebungkus rokok karena diambil saat mereka tidur di balai-balai. Terima kasih telah menonton!